orang itu bun yang kenalan dari tiktok hei hei orang itu dari mana sayang negara kita atau orang lain indramayu gak usah disebutkan kotanya sayang ya disebutkan Indonesia saja lah oke biar gak mencemarkan satu daerah saja jadi sebutkan dari negara kita dari Indonesia bun dari Indonesia kata dia dia punya ada kerjaan yang bagus sama dia gajinya gede dia bilang aku udah bikin rumah di Indonesia rumah aku udah bagus dia bilang begitu yaudah aku tertarik tuh bun aku ikut sama dia ternyata pas dibawa sama dia naik ke taksi dibawa ke rumah rumah platnya itu di dalamnya itu langsung dikunci dan aku gak bisa keluar lagi terus yaudah gitu dia bilang katanya dia gak ada kerjaan dia cuman kerjanya katanya kerja kayak gitu terus di dalam di dalamnya itu dia punya laki-laki orang itu orang orang Banggali oke setelah itu kamu disitu terus aku dipaksa suruh kerja kayak gitu oke karena kamu takut kan berarti ya terus udah gitu aku aku udah hampir mau bunuh diri karena aku ya Allah masa kayak gitu gitu ya kan berapa lama kamu sampai bisa selamat satu bulan Alhamdulillah aku aku di dalam sana aku ngaji sholat aku pokoknya aku gak peduli sama lingkungan sekitarnya walaupun orang-orang itu pada nakal semua orang disana pada nakal semua aku gak peduli aku sholat aku sholat tengah malam ngaji terus aku berdoa aku minta Ya Allah supaya aku keluar dari tempat itu aku gak mau kayak gitu bagaimana bisa keluar sayang bagaimana bisa keluar nah ceritanya pagi-pagi itu setelah aku malamnya sholat tahajud sholat semuanya aku sholat terus baca Al-Quran paginya itu Alhamdulillah dia itu yang orang itu kan punya ibu kelupaan konsi enggak punya ibu ibunya tinggal disitu dia bilang katanya kita beli sayur aku gak punya uang buat beli sayur dia pengen beli pulsa dia bilang dia gak ada uang terus aku bilang gini ibu mau pulsa aku beliin aku ada uang kok aku bilang gitu ibu mau beli sayuran aku beliin ibunya yang ngajak kamu tadi? iya iya ada ibunya itu ibunya juga ibunya juga TKW dulunya ibunya udah tunggu disini juga dibawa kesini sama anaknya itu? bukan ibunya dulunya emang disini emang udah jadi TKW ibunya juga dulunya memang bandel kayaknya oke tapi terus dia tinggal disini sama anaknya gitu ya? iya sama anaknya sama laki-laki itu setelah itu laki-laki itu setelah itu aku diajak ke warung ke Indomaret ya aku diajak ke Indomaret terus aku diajak ke warung habis udah sampai di warung aku langsung lari sekuat-kuatnya aku gak bawa apa-apa bun aku handphone bun aku ya aku di waktu sampai diambil sama orang itu handphone aku diambil uang aku diambil perhiasan aku diambil semuanya aku kosong gak bawa apa-apa anakku yang ada disini semua dengerkan ini adalah cerita Sandy di Minak ibu sebagai orang TKW juga dan kenapa ibu selalu sekarang membuat TikTok ini karena aku pengen mengeluarkan sebuah rasa ya kita sama-sama wanita sayang ini anak terasa sekali ini begitu menderitanya waktu itu tapi Alhamdulillah dengan keinginan aku nangis aku nangis bun dari masalah itu aku nangis terus aku gak bisa telepon keluarga handphone aku disadap dua-duanya aku handphone aku punya handphone dua handphone aku diambil semua dia kasih handphone jelek buat aku terus aku handphonenya disadap kalau aku berhubungan dengan orang di luar aku aku minta pertolongan pasti ketahuan iya aku ketahuan itu bu aku lari gak bawa apapun bu aku gak bawa sesuatu yang sudah diambil jangan dipakai lagi jangan diambil lagi biasanya orang-orang begitu juga pandai untuk IT oke IT sangat pandai Alhamdulillah setelah keluar terus kamu kemana sayang aku aku lari terus aku sembunyi aku sembunyi di itu di tempat apa di di tempat warung super minimarket gitu aku sembunyi disitu untungnya orang minimarket itu baik sama aku aku minta teleponin temen aku yang yang dulu semajikan barang sama aku karena dia juga udah pindah kerja aku telepon dia terus aku temen aku itu tunggu tunggu anak-anak semua maaf ya kalau gak bisa menjawab saya lagi dengerin ini dan kalian juga mendengarin sayang ya oke continue terus kan sayang oke terus aku waktu itu masih corona waktu itu di Maret masih genting-gentingnya corona terus semua taksi gak mau bawa aku karena aku aku kan waktu itu di Sarja itu lokasi yang aku dibawa orang itu di Sarja nah aku terus ya Allah ya Robby aku tuh akhirnya aku ke terminal dibawa sama supir taksi dia gak bisa bawa ke Al Ain katanya kamu karena gak punya pas corona jadi aku gak berani bawa kamu nah aku diem di terminal bun terminal Sarja itu aku diem di terminal aku udah kayak orang ih udah kayak orang apa ya aku gak punya surat-surat gak punya apapun semua taksi gak ada yang mau bawa aku guapa aku aku Terima kasih.